Intro Ya berita bahagia, kembali datang dari Yunisara dimana merayakan ulang tahun anaknya yang ke-12 yaitu putra keduanya Seloh Obin Siahaan Acara digelar di ruang terbuka atau di alam terbuka ini kayaknya konsepnya adalah paintball ya jadi anak-anak juga bisa sambil main katanya Terus ada hadiah spesial yang diberikan Yunisara untuk buah hatnya tersebut yaitu buku-buku kegembaran dari Seloh Wih ini pasti Seloh pinter banget karena gemar membaca Ya bagaimana sih keseruan dari ulang tahun putra kedua Yunisara? Berikut liputannya untuk Anda Intro Wajah riang begitu menghiasi artis Yunisara saat menggelar acara ulang tahun ke-12 tahun putranya Seloh Obin Siahaan Di alam terbuka wahana permainan pinball kawasan ragunan Jakarta Selatan kemarin Ditemani ibundanya juga dihadiri dua buah hati Chris Dayanti, Amora dan Kellen Mereka pun sama-sama melebur dalam kebahagiaan Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Walau usianya 12 tahun, Yuni melihat Selo masih manja. Namun ia tak khawatir dan terus berharap agar putranya bisa tumbuh lebih mandiri nantinya. Terus gede gitu, ya tetap ya walaupun badannya besar tetap boboan ya. Kalau orang Jawa bilang masih manja, dia memang cenderung manja, papa masih bunda, papa masih bunda. Tapi tetap saya doain mudah-mudahan dia bisa lebih mandiri dari waktu ke waktu. Yang jelas yang paling dilihat perubahannya Selo adalah tinggi badannya. Besarnya, lihat aja dibanding temen-temennya kayaknya dia yang besar, cowoknya. Tapi kalau yang perempuan kayaknya tinggi-tinggi. Kevin lebih tinggi lagi, cuman dia badannya lebih kurus. Tak seperti kebanyakan anak seusianya, di mata Yuni sebagai ibu, Selo tergolong anak yang tak banyak tingkah. Ia gemar membaca buku, juga menyukai musik-musik pilihannya sendiri yang ia dapat dari jaringan Youtube. Mengingat kegemaran buah hatinya itu, pelantun Hilang Permataku ini pun menghadiahinya buku-buku bacaan kegemaran Selo. Ya, pasti kan dia antara gitu-gitulah yang sifatnya apa namanya, yang bisa dipakai mereka main. Dan anak-anak saya nggak banyak permintaan. Nggak selalu minta ini itu, nggak banyak maunya, nggak ngerti duit. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dia pengen sesuatu, kalau saya nggak kabulin kayaknya gimana banget. Orang yang lain-lain aja kadang-kadang saya beliin, masa anak saya nggak gitu. Jadi kayak gini permintaannya cuma ini aja, Allah, tahunnya main. Iya, iya, iya. Kado-nya nanti boleh gabun, kadang dia nggak minta macam-macam apa. Aku mau beli buku. Jadi maksud saya... Senang baca ya? Iya, Alhamdulillah senang baca. Saya pengen, saya suka baca. Jadi permintaannya itu yang nggak neko-neko gitu. Iya, Alhamdulillah. Ya lho, papanya Selo tuh ngasih ini yang buat apa, dia suka gambar. Jadi dia gambar tapi bisa kelihatan di layar, di tabletnya dia. Dan itu kan, dia memang, saya nggak tahu deh, dia nyanyi suaranya, dia punya falsette yang bagus. Terus dia punya selera musik yang baik ya. Kadang-kadang saya nggak tahu tuh dia dengerin lagu apa, tentunya lagu Perancis, lagu Jerman gitu. Jadi apa, dia punya taste musik yang baik. Terus gambar mungkin nurun dari opanya ya. Iya, dari opanya. Papa saya kan memang pinter gambar. Tapi dia suka baca, tau-tau dia punya cerita gini gitu. Dia suka nonton Youtube yang misalnya National Geographic. Jadi apa namanya, agak berbeda gitu. Saya nggak bisa baca Selo. Tapi Selo itu lebih cenderung dia peka. Saya karena nggak pernah pakai bahasa anak-anak. Jadi kadang-kadang saya ngomongnya ya memang kayak orang dewasa. Kadang-kadang Selo juga... Cukat-cukat ya? Ya, dia punya keinginan. Tapi saya harus tetap menjaga rahasianya anak-anak saya. Kan tambah gede nih. Tambah, ya adalah perubahan ini itu dan lain-lain. Misalnya dia, misalnya tumbuh kumis, tumbuh ini lah. Itu hal-hal yang lain. Tapi saya senang anak-anak cerita sama saya. Yuni juga bangga Selo dan kakaknya Kevin selalu akrab dalam mengisi waktu keseharian mereka. Kedua anaknya itu saling mendukung dan menjaga. Sehingga ia tidak terlalu khawatir bila jauh dari rumah. Yuni juga berharap Selo dan Kevin tumbuh selalu bersama dalam kebersamaan hingga dewasa nanti. Semangat sama abangnya. Abangnya pun demikian. Saling hafal satu sama lain. Kegiatan abangnya tahu apa yang disuka. Adiknya abangnya juga tahu. Jadi mereka itu dekat banget. Dekat banget dan saya berharap itu sampai mereka mati. Sebagai laki-laki, dia harus tahu bahwa dia tahu cara bersyukur. Terus kemudian dia tahu kalau kita mau dapatkan uang atau apa yang dia mau harus bekerja dulu. Tidak ada uang datang dari langit. Tidak ada hidup yang mudah. Semua harus tahu proses. Ya bang, kayak kita ngobrol tadi malam ya. Jadi kadang-kadang dia capek belajar atau apa. Kenapa aku harus belajar? Karena bukan buat kita, bukan buat orang tuanya. Buat mereka sendiri. Bahasa anak-anak. Jadi kadang-kadang saya ngomongnya memang kayak orang dewasa. Kadang-kadang saya juga... Cukat-cukat ya, Bu? Ya, dia punya keinginan tapi saya harus tetap menjaga rahasianya anak-anak saya. Kan tambah gede nih, tambah ya adalah perubahan ini itu dan lain-lain. Yang misalnya dia tumbuh kumis, tumbuh ini lah, itu hal-hal yang lain. Tapi saya senang anak-anak cerita sama saya. Yuni juga bangga Sielo dan kakaknya Kevin selalu akrab dalam mengisi waktu keseharian mereka. Kedua anaknya itu saling mendukung dan menjaga, sehingga ia tidak terlalu khawatir bila jauh dari rumah. Yuni juga berharap Sielo dan Kevin tumbuh selalu bersama dalam kebersamaan hingga dewasa nanti. Sama-sama abangnya. Abangnya pun demikian. Saling hafal satu sama lain kegiatan. Dan abangnya tahu, apa yang disuka. Adiknya abangnya juga tahu. Jadi mereka tuh dekat banget. Dekat banget dan saya berharap itu sampai mereka mati. Sebagai laki-laki ya, dia harus tahu bahwa dia tahu cara bersyukur. Terus kemudian dia tahu kalau kita mau dapatkan uang atau apa yang dia mau harus bekerja dulu. Nggak ada uang datang dari langit, nggak ada hidup yang mudah. Semua harus tahu proses. Ya bang, kayak kita ngobrol tadi malam ya. Jadi kadang-kadang dia capek belajar atau apa. Kenapa aku harus belajar? Karena bukan buat kita, bukan buat orang tuanya. Buat mereka sendiri. Namanya juga ibu dan anak gitu. Dan anak-anak itu kalau ke ibunya juga selalu manja. Kadang walaupun sudah 12 tahun kata, tapi tetap aja manja. Keliatannya aja bongsor. Ah, apa kabarnya kita? Sudah sampai sebesar ini juga tetap manja ya semua orang tua. Kita, aku sih yang pasti ya pemirsa. Akhirnya sekali lagi selamat-lahan tahun untuk selo. Semoga menjadi anak yang rajin belajar, bertanggung jawab, pendidikannya baik. Terus juga untuk kedepannya selalu bahagia. Amin, 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 amin. Nah selanjutnya ada yang bahagia banget tapi agak-agak menyesal banget karena menghabiskan belanja senilai miliaran rupiah. Wow, belanja apa saja ya. Ini ada Nikita Willy yang mau cerita kepada kita semua. Pokoknya informasi akan hadir selanjutnya lagi tetap di Insert Pagi. Milyaran rupiah. Wow. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!